Perdaki merupakan asosiasi dari karya kesehatan katolik di Indonesia yang didirikan pada tanggal 27 Juli 1972 dan telah banyak terlibat dalam program kesehatan di Indonesia. Salah satunya adalah program malaria. Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Hingga saat ini, sebaran penyakit malaria masih tinggi di beberapa wilayah dan menjadi salah satu isu penting dalam masalah kesehatan di kawasan timur Indonesia. Meskipun berbagai upaya penanggulangan malaria telah dilakukan, kondisi sebaran malaria di kawasan timur Indonesia masih tetap tinggi. Pelatihan Strategi Komunikasi dan Penggerakan Masyarakat bagi toko kunci yang dilakukan perdaki wilayah Keuskupan, Jayapura, satu program malaria perdaki GFATM NFMA tahun 2024 hingga 2026 yang dilakukan di salah satu hotel di Abepura, Yoteva, kota Jayapura, Papua. Dalam upaya mendukung percepatan eliminasi malaria di Indonesia dan terlebih khusus di Tanah Papua. Pada hari ini mulai dengan satu kegiatan yang akan berlangsung selama lima hari. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kami dari pihak perdaki, itu satu unit karya gereja yang menangani pelayanan kesehatan. Dan bekerjasama dengan pemerintah dan juga perbantuan dari Global Fund, ATM, kami menjalankan pelayanan untuk eliminasi malaria di Papua, khususnya di Kuskupan, Jayapura, di Provinsi Papua ini. Juga ada di tempat lain, tetapi hari ini kami membuat kegiatan khusus untuk wilayah Kabupaten Kerom dan Kota Jayapura. Tujuan dari pelatihan ini ialah salah satunya, meningkatkan strategi komunikasi, bertujuan untuk meningkatkan kapasitas toko kunci dalam hal advokasi, analisis kebijakan, teknik fasilitasi, dan penggerakan masyarakat. Pada saat ini kita ada di sini kami diundang dari perdaki untuk eliminasi malaria tahun ini dan tahun 2006. Nah ini menjadi salah satu tanggung jawab kita bersama. Maka dengan kehadiran kami pertemuan hari ini, ketika kami menghendak menerima materi, materi yang ada dalam bentuk koordinasi, disarang, masukan, untuk mencari solusi yang terbaik, tepat untuk penanganan, eliminasi malaria ini ke depan itu harapan kami dari setiap kepala kampung yang ada di kampung masing-masing. Peserta dalam pelatihan ini adalah toko kunci kampung dan toko masyarakat, tenaga ahli pemberdayaan masyarakat atau TAPM, serta penanggung jawab malaria, Dinas Kesehatan Kota Jayapura. Tentunya pelatihan ini sangat baik untuk menambah wawasan kami, bagaimana ke depan caranya kita mengatasi penyakit malaria. Tentunya kita sudah tahu kalau penyakit malaria ini sudah sekarang sudah semakin bahaya, dengan ada beberapa varian baru. Dulu kita tahu itu hanya Ceksiana dan Ropika. Sekarang sudah varian baru, malaria mix, ada lagi yang lebih jahat lagi. Jadi tentunya pelatihan yang sangat baik ini, harapan kami adalah ilmu yang dibelikan, kita pulang ke kampung, kita harus praktekkan di kampung, harus mendorong pihak-pihak terkait, terutama kami di pemerintah kampung, ke depan kita harus membuat perkam. Perkam dan perkam tentang bagaimana mengatasi malaria, dan tentunya harus serius dalam mengatasi penyakit ini. Dari Jayapura, Papua, Sangra Morikorowa, Jaya TV mengabarkan.